Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang rawan terjadi bencana banjir dan longsor. Terlebih di saat musim hujan seperti ini, kewaspadaan dan antisipasi tim Satgas Longsor selalu ditingkatkan. Bahkan Bupati sudah memerintahkan tim Tagana untuk berjaga 24 jam. Sementara itu Kepala Dinas PUPR Merangin, Aspan, menyatakan untuk antisipasi penanganan longsor. Saat ini pihaknya telah menyiapkan 5 alat berat. Selain itu juga membuka posko pengaduan bencana alam. Untuk Sekretariat Posko Pengaduan Longsor berada di bidang Bina Marga Dinas PUPR. Jika ada kejadian bencana, warga diminta segera melapor agar tim bisa langsung bergerak ke lokasi. Selain alat dari dinas, tim juga meminta bantuan dari pihak swasta, terutama yang berada di kecamatan-kecamatan segera menggerakkan alat beratnya jika terjadi bencana. Akibat jurah hujan yang cukup tinggi ini, kita di Dinas PUPR sudah mempersiapkan beberapa alat berat. Tiga unit alat berat bantuan provinsi dan dua unit alat berat pemda sendiri. Kami buka, kami sudah disampaikan, ada di bidang Bina Marga, Sekretariatnya itu sudah ada, kami sampaikan. Nanti Kepala Desa atau masyarakat lainnya bisa menyampaikan ke situ. Luti Dayat, Jambi TV